Oh sh** ada mobil Hey what's up guys welcome back to Mugus Network when you can find all about food review in Jakarta yeah jadi hari ini gue memutuskan bersama Mugus Core untuk mereview sebuah kedai sushi yang baru buka beberapa bulan belakangan ini di daerah Tebet dan sebenernya ini udah ada kedai sushi yang bernama serupa yang buka di T Square sama di Tebet Raya nah itu namanya Sushia, kalian tau kan Sushia yang sering nokrong di Tebet nah belakangan buka namanya Little Sushia ya Little Sushia Sushia sih gue udah sering banget makan disana cuman Little Sushia gue penasaran apa sih bedanya sama Sushia makanya kita mau kesana oh iya kita makanya mau kesana sekarang ya kita akan menyelidiki apakah Little Sushia itu sama dengan Sushia yang ada karena penasaran jadi kita ke Little Sushia let's go oh wuuu kemarin kita tau lagi besinya spicy apa? sweet ini dari Japanese spicy oh ini masalah Sushia Sushi nya ada dateng lagi Jadi gue pesen ke Henry ya Ke Henry, Henry Sushi Menurut namanya Kei Jun ya Terlihat namanya Kei Jun Dan tunanya Di sisi sisanya Kok gitu Terus atasnya masih raw Jadi kayak semacam Apa nih Medium-medium rare kali ya Kan? Jadi ini gak salah maulnya Ini sama cucumber Acik Gue coba ya Cila aja Gue gak rela Putir-putir nasinya jatuh Satu persatu bakal gue ambil That's all good Pedas Namanya Henry Dari namanya aja gue tau Henry marah Berarti pedas Nah tuh liat ke sotoy lagi gue Tapi Untuk membuktikan kesotoyan gue Ini yang kita masukkan Jadi dalamnya ada Salmon Ada keremesnya Salmon ini apa ya kayaknya Coba dong Coba dong dimakan Coba ya Coba ya Coba ya Cunya salmon Pedas manisnya sausnya Sama puken hafi Ditambah Kerancinya Dari keremes gitu Gak cukup satu sih Met Kita akan coba Nyobain makan di mobil Itu tuh stick to the concept Cukup selain kita mungkin Nanti kita bakal makan ini Udah lucu banget nih Kali ini kan lebih kurangnya ini Terus Masih kita bakal Tunjukin makan di mobil juga Kayak gini See you in the mobil ya Alright guys Tadi itu dia Kalau lo tertarik buat makan Di dalam little sushi ya Yang terakhirnya lucu banget ya cuy Lucu banget Jepang 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 Kawaii Kawaii Kalau menurut gue sih Itu kekinian banget sih Dengan kursi-kursi pendeknya Dan warna-warninya Jadi Buat lo yang pengen makan disitu tuh Waktu Itu nongkrong Kalau misalnya Jadi Yang kita kasih lihat tuh Lo mesen dibawah dulu Lo mesen bayar dibawah Baru ntar lo Diaik ke tempat makannya Ada di lantai dua Ada dua Smoking section ada Non-smoking juga ada Nah sekarang Kita mau tunjukin ke kalian Seandainya itu Makanan dibungkus Bakal kayak gimana sih Nah kita udah bungkus Dua menu Yang akan kita coba Di Headquarter Bungkus Network Headquarter By the way dimana sushinya Oh ini Dimana sushinya Gak usah di Efek-efeknya langsung aja Hmm Di tangan gue Udah ada dua Sushi Jadi Ini dia perbedaan Dari little sushi Dan sushi ya Kalau little sushi itu Itu Porsinya lebih sedikit Dari Sushia Ya gak sih Betul Kalau sushi itu Mungkin ada yang isi Empat Ada yang isi Enem Ada yang isi Lapan kali ya Kalau di little sushi ini Semua pukul rata Cuman empat porsi sushi Dan harganya Waduh Lo harus lihat deh tuh Pricelessnya Itu Cukup menggiurkan Cukup menggiurkan Dan bikin lo pengen Mesen semuanya Karena Lucu-lucu Serius nih harganya segini Oke guys Kita langsung lihat aja Makanannya kayak apa sih Nah Jadi gini nih packagingnya Kalau misalnya lo Decide untuk take away Dia pakai semacam Tempat plastik gitu lah Yang ada Yang gak akan tumpah Selama lo Bawanya gak 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 ngaco ya Wah Tuhan official banget Ini namanya Nigi Toro Maki Kalau Nigi Toro Maki itu Sushinya digoreng Dan dia pakai mayonnaise Dan Sama tuna men Namanya Shoi Maki Tapi tadi tulisannya Cuman Shoi doang ya Itu tuh Shoi itu Sama kayak tadi Jadi Sushi yang udah di Wrapped sama Apa namanya nih Nori Nori Terus Isinya itu Salmon Salmonnya kayaknya Salmonnya cook ya Salmonnya matang ya Jadi untuk yang Gak suka sama salmon entah Ini salmonnya matang Jadi Gak usah khawatir Wuh Yami ya Wuh Dan berarti Yang kita bungkus dua-duanya Adalah yang Goreng Yang goreng Jadi yang tadi kita makan Disana langsung Itu adalah Semua yang uncook ya Uncook Tadi gak yang uncook Cuman Medium rare lah Tadi Tunganya ya Sekarang Enough without talking Let's get to the tasting Belar nih Gimana enak Karena di ketutupan sama mayo Rasanya yang dominan tuh Manis mayo nya sama Tepungnya Dan Akhirnya Gua gak Akhirnya barely feel the Salmon ya Karena Mungkin tadi Yang gua coba Tepungnya terlalu banyak Gua akan coba satu lagi Yang Menurut gua Tepungnya gak begitu banyak Dan ini ada salmonnya keliatan Coba eh Gak keliatan sama Oke Oke Lu kalo misalnya butuh Soy sauce Sama Wasabi Sama bubuk cabai nya Itu dikasih Di bentuk Pasti kayak gini nih Jadi bisa lu tuang diatasnya Kalo lu emang Lu mau tuangin Tuan ada bubuk cabai nya Ada wasabi Wasabi pasti banyak lagi Emang packaging nya Emang Emang desain untuk itu Jadi kalo misalnya lu Tuang Kecap ready Dalam packaging nya Mungkin gak akan lompas Selama lu Pakai nyati-nyati And on To the next one Ini sekarang Negitoro Wow Negitoro Totoro 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 Wow Oke Wow Pasti tau tadi lagu yang gua nyanyiin Itu snack apa Snack Totoro Hadiannya Digimon Kalo lu masih inget Di tahun 90an Eh Sama Basically sama kayak tadi Cuma ini isinya Ikan tuna Dan It's cooked Jadi Kalian gak perlu khawatir Kalo misalnya gak bisa Makan ikan mentah Dan Kayaknya menu ini cocok buat anak kecil ya men Karena manis Karena manis Dan apabila lu makannya Apabila Asik gue atung sih Apabila Misalnya lu makannya ini Dalam keadaan Baru banget Abis dimasak Itu lu Bakal berasa banget Panasnya Tepungnya Tepungnya juga Agak crunchy Gitu Jadi Gitu Enak deh Gue coba aja ya Oke 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 Pak Lebih rame daripada yang baru sang shoy Karena Kayaknya dia pake saus lagi Di dalamnya Lu liat Kayak semacam teriyaki sauce kali ya Kayak Saus section gitu ya Kayak di dalamnya Dia kasih saus lagi Gitu 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 Itu teriyaki sauce atau saus apa yang jelas Kayak makan Takoyaki Takoyaki Sausnya takoyaki Dia pake apa sih itu You get the picture gak sih Kalo pernah makan takoyaki Yang putih itu ya Bukan bukan Saus coklatnya Oh i see i see Tadi di Silang saus coklat gitu kan Sebelum kita taruh saus putihnya kan Nah Ini nih Ada disini rasanya Berarti next time kita bakal coba Takoyaki Boleh boleh Ntar kita cari Kalo temen-temen punya saran ya Aum Manusnya ada Burinya juga ada Ini jadi gitu ya Tadi kita udah makan Empat menu dari Little Sushiya Yang duanya kita makan di tempat Dua lagi kita makan di mobil Jadi kita coba Ini expanded pertama kali ya Kita coba Makan di tempatnya gimana Hmm Kalo kita makan di Di bawah bus mobil Gimana Supaya Kalian bisa ngegambarin Di dua tempat tersebut Iya Kalo misalnya suka dengan konsep ini Boleh Kasih komentar kalian Di komentar Section di bawah ini ya Iya Mungkin Misalnya memungkinkan Akan kita Kasih lagi konsep-konsep Seperti itu gini sih Iya Kalo memungkinkan Oke Buat makanannya sendiri gimana men Menurut lo gimana Wah asli gue puas banget sih Puas ya Puas banget Walaupun Porsinya kecil-kecil Tapi kita bisa Bisa milih banyak varian Iya Betul-betul Jadi Dari porsi yang kecil Harganya Gak begitu mahal Lo bisa mesen Berbagai macam Jadi lo gak nyoba Satu rasa doang ya gak sih Betul-betul Jadi itu Salah satu kalo bina Little Sushi ya Ini adalah Kalo misalnya kita di Restoran sushi kan misalnya Kita mesen ini Mahal banget Terus sama yang lain Jadi kayak cuma 2 varian Yang kita bisa rasain Tapi kalo misalnya kita di Little Sushi ya Lo bisa mesen 4 Dengan harga yang terjangkau Dan rasa yang Bisa lo cobain semuanya Dan untuk rasa Menurut gue Ini enak kok Jadi Gak kalah gak dengan Restoran-restoran sushi yang mahal Jadi Penilaian dari gue adalah Silahkan dicoba Sama Hahaha Untuk tadi Shoei Yang gue makan barusan Itu Yang di mobil Harganya 4 pieces Rp 16.000 Terus Negitori Eh Negitoro Ternyata namanya Negitoro Oh Negitoro Negitoro itu Rp 14.000 Kalo Engri yang tadi pedas Nah ini Engri lebih mahal Harganya Rp 24.000 Terus kalo Cajun 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 Kahun kali ya Gatau gue Harganya Rp 18.000 Ya gue rasa Masih terjangkau lah Untuk Saku-saku Anak jaman sekarang Apalagi yang udah Kerja itu Menurut gue Ya Makanan kalo misalnya Lame nge-name lucu siang-siang Dan Yang pasti Untuk kalo lo yang pengen nongkrong disitu juga oke banget sih Oke Tempatnya Sudah kayak Sushi tuh udah cuma cemilan Nggak lo pesan minum Dan bless Waktu berlalu dengan cepat Sushi ada Burger ada Burger ada Masih juga ada Sashimi juga ada Dan tempatnya memang Oke banget buat nongkrong itu dia review Little Sushia dari Bungkus Network kalau kalian suka dengan review kita yang sekarang like videonya please comment in the comment section below dan always subscribe ke Bungkus Network untuk weekly videos kuliner di Jakarta yep thank you see you guys peace peace thank you thank you